Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Rasulullah pernah memberikan kita pesan yang penting tentang Tiga hal yang akan menyelamatkan hidup kita Rasulullah mengatakan salah satu kuncian Ada tiga hal yang menyelamatkan hidup kita Pertama adalah Pertama adalah Adil dalam keadaan marah maupun rela Maksudnya apa? Saat kita marah Seringkali kita berlebihan dalam menghukum orang lain Saat orang itu marah secara akan memuasai dirinya Dia akan cenderung berbuat beri Rusaknya rumah tangga, rusaknya masyarakat Rusaknya hubungan antara manusia Disebabkan karena kemarahan yang memuasai dirinya Rasulullah berbesar Tetap adil saat marah di masing-masing kita Karena dengan keadilan itu Dengan rasa adil itu Kita tetap memperlakukan orang lain Tanpa Pendekatan kejari Alhamdulillah Itu pesan beliau yang pertama Sehingga suatu ketika ada seorang sahabat Yang dinasihati oleh beliau Dan mengatakan Jangan kamu marah Jangan kamu marah Jangan kamu marah Rasulullah juga mengatakan bahwasannya Orang yang perkasa Itu bukan orang yang Gampang mengalahkan orang lain Membanti orang lain Melumpuhkan orang lain Secara fisik bukan? Tetapi adalah orang yang Yaitu orang yang mampu Menahan dirinya Saat dia itu marah Penyelamat kedua adalah Al-Qustu fil-Fakri wal-Bina Tetap lurus istiqomah Saat dia miskin Atau dia itu kaya Sering kita jumpai Orang itu saat Miskin Aktif ke masjid Ikut majlis taklin Mencari ilmu Waktu dia masih miskin Saat kemudian dia kaya Banyak uang Banyak pekerjaan Banyak job-joban Misalkan Dia mulai Jangan ke masjid Mulai sering absen Dalam majlis majlis taklin Sudah mulai sering Tidak berjamaah Di masjid Alasannya sibuk kerjaan Alasannya Pembangun bisnis Maju-maju Dia tidak istiqomah Saat dia kaya Dia istiqomah saat miskin Tapi dia tidak istiqomah saat kaya Atau sebaliknya Saat orang itu Berkeju upahan Dia rajin mencari ilmu Rajin beribadah Rajin dia dengan berkat Ibadah Allah SWT Tapi saat dia miskin Tidak punya uang Di uji Dia musibah-musibah duniawi Dia lari dari Allah Dia jauh dari kemaningan Jauh dari masjid Berarti dia tidak istiqomah Reset yang ketiga Mata Rasulullah adalah Khashyatullah Di hasanati amsari Jabalutihamah Faya jauh Allah Harba'an Mansurah Aku betul-betul mengetahui satu kaum Di antara umatku ini Yang nanti tak ketah pada hari kiamat Dengan membawa pahala yang besar Yang banyak Sebesar Kununtihamah 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 Jabalutihamah Jabalutihamah Baiklah Kununtihamah warna putih Kununtihamah adalah Kununtihamah adalah Kuning yang besar Di Arab Saudi Faya jauh Allah Harba'an Mansurah Namun Allah Jadikan pahala-pahala yang besar itu Seperti debu yang keterbangan Aneh sekali Ada manusia yang datang dari keman Dengan pahala yang besar-besar Tapi Allah Anggap remeh Bahkan tidak dimulai oleh Allah Ketika mendengar ini Seorang sahabat Nama Syahib Dan bertanya Ya Rasulullah Sifhumana Wajalihumana Alana kunanimhum Wana'ulana'alat Ya Rasulullah Jelaskan kepada kami Ciri-cirinya Ceritakan kepada kami Karakternya Ya Rasulullah Agar jauh sampai Kami termasuk golongan mereka Sementara kami Tidak mengetahui Kami tidak menjelaskan Apakah Rasulullah Nah Innahum qawmun Min ihwanikum Semua mereka adalah Masa saudara kalian sendiri Hanya muslim juga Wa min juhdanikum Dan dari Golongan kalian sendiri Mereka juga mengamalkan Amal-amal Pada malam hari Sebagaimana mereka juga mengamalkan Seperti mereka juga mengamalkan Ya puasa Ya sholat Ya sedekah Ya jihad Walakinahum Tetapi mereka itu Ida'alqalau Fi maharimina Tadkala mereka sendirian Mereka bermaksian Pada Allah Intah Tuhan Mereka berdua Mereka pada Allah Mereka takut pada manusia Tapi tidak pernah takut pada Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika seorang sudah Tidak lagi memiliki Rasa merokobah Tidak memiliki Rasa bahwa dia itu Diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Dimanakun dia berada Ini merupakan Bencana terbesar Bagi Allah Sesungguhnya Bencana yang sesungguhnya Bukanlah kita kehilangan uang Kehilanan Kesihatan Tidak sempurna apa Tapi bencana terbesar Bagi Allah Bahwa Allah adalah Ketika dia sudah Merasa Tidak diawasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Rasulullah Mengajarkan kita Sebuah doa Allah Berilah aku Karunikanlah aku Rasa takut padamu Yang dengan takut itu Akan bisa menjauhkan aku Dari perbuatan Maksiat-maksiat Yang aku lakukan Pada kamu Rasa takut Ini perlu kita jaga Kita pelihara Kita pupuk Rasa takut pada Allah Baik saat sendiri Maupun terang-terang Semoga kita masuk Orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Dari azabnya Dengan mengikuti resep Reset yang diajarkan Rasulullah pada kita Dengan tiga penyelamat Tadi itu Pertama adalah Selalu adil Saat marah Dan saat tidak marah Yang kedua adalah Senantiasa istiqomah Baik saat kita miskin Mupun kaya Dan terakhir yang penting adalah Selalu takut pada Allah Dimana kita berada Baik saat sendiri Maupun di tengah Maksudnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!